Hai gua pembukaan dulu ya ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Rizky Novali Oke untuk kali ini pembahasannya cukup spesial asik gimana enggak spesial karena sudah kedatangan tamu teman lama ya teman kuliah teman satu kos pernah juga di video kali ini pembahasannya cukup agak lumayan banyak nanti di Piala Dunia Qatar yang sebentar lagi akan pembahasan terselenggara di 20 November Oke tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan teman kita ada Mas Khafi Ananda Giatama Halo mas Khafi hahaha atau eh bisa dipanggil Mas Pem Pem juga oke oke boleh enak ya mas Oke Pem ini langsung aja pembahasannya tentang Piala Dunia Qatar nih udah siap belum nih bahasan oke ya langsung Oke Piala Dunia Qatar ini kan cukup menarik ya dari mulai penyelenggaraannya yang ada di musim dingin di pertengahan Liga juga yang udah mulai ditambah lagi jauh sebelum itu dari pemilihan tuan rumahnya sendiri udah cukup kontroversi nih komentarnya dari kamu sendiri gimana Pem soal Katarnya dulu nih soal tuan rumah ya waktu itu apa gue pernah baca salah satu apa utas tuh di Twitter di utas itu digambarin kalau emang dari Sam Blatter yang waktu itu Presiden Vipa emang mengakui bahwa emang pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia itu emang salah menurut dia cuman yang kalau gua pribadi sih emang enggak kurang suka dengan Qatar karena eh kalau gua lihat eh apa ya udah Qatar tuh kayak kayak masih terlalu kecil juga untuk suatu negara kadang-kadang kita kalau misalkan ngelihat eh apa ini apa namanya penyelenggara Piala Dunia kadang-kadang kita kan ngelihat background si di tuan rumahnya nih ini tuan rumah ini punya latar belakang sepak bola yang kental apa enggak nih menurut gua gua juga kurang terlalu perhatikan ke perkembangan sepak bola siap gua sih agak 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 baru gitu Hai mungkin mungkin pemilih menurut gua mungkin pemilihan tuan rumah ini bukan karena terbaru apa latar belakang sejarah sepak bolanya bukan karena kultur berarti ya iya mungkin bukan bukan kultur sepak bola yang yang kuat yang dipilih tapi mungkin ada beberapa kultur lain mungkin bisa dijelaskan terus juga pemilihan Qatar pertama negara yang kedua waktu waktu itu jelas masalah banget karena ini di tengah-tengah musim biasanya setiap tahun Piala Dunia itu pasti setelah liga-liga selesai atau enggak biasanya satu bulan setengah setelah partai UFA Champions League final itu biasanya jadi pemain-pemain juga jeda waktu istirahatnya sama persiapannya pasti lebih nah sekarang aja belum diselenggarakan aja udah banyak banget nih pemain-pemain ya memang cedera-cedera yang paling baru itu ngkunkun juga ada siapa lagi satu lagi si tim pembe itu kan jadi gimana ya jadi sayang banget event 4 tahunan sekali kalau misalkan emang materi sekuatnya tuh kurang ya bukan pilihan-pilihan terbaik gitu sayang banget gitu ya waktunya kurang tepat terus juga jadah istirahatnya pemain makin makin singkat gitu habis selesai FIFA kan pemain lanjut liga lagi otomatis kan recovery nya pasti harus pasti nih yang agak repot pasti tim apa namanya tim-tim besar Eropa iya liga tim-tim besar Eropa apa dokter fisik segala macam itu pasti repot karena pilihannya pasti kan pada ini pada apa namanya pada lama dan apa masing-masing otot pemain kan pasti beda-beda ya iya kadang ada yang pemulihannya cepat kadang ada yang pemulihannya lama kadang kadang ada yang apa yang pemulihannya cepat pun kalau memang dipaksa main terus-menerus kan pasti ada masa itu kan pasti ekornya juga jadi kalau menurut gua agak 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 kurang agak kurang tepat ya pemilihan Qatar jadi tuan rumah oke ya memang kalau dilihat beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya itu tuan rumah selalu punya kultur sepak bola yang ya cukup lumayan kental lah di terakhir edisi terakhir ada Rusia yang dulu juga ketika masih Uni Soviet kan cukup lumayan hagemoni ya kekuatan sepak bolanya ket terus di edisi sebelumnya juga ada Brazil Brazil yang merupakan juara dunia terbanyak di berapa-berapa lima edisi lima edisi Piala Dunia dan mungkin kalau yang deket dengan Qatar yang kultur sepak bolanya agak kurang itu di 2010 mungkin ya yang ketika tuan rumahnya Afrika Selatan itu agak kurang juga tapi termasuknya Afrika Selatan atau apa namanya euforianya Piala Dunianya rame waktu itu karena diselenggarakan pertama kali di Afrika terus dengan Sakiranya itu sangat apa luar biasa ya euforianya ya pem emang masalahnya gini emang kadang-kadang suka ada sentimen kalau gue lihat ya ada negara-negara kayak negera kean-negara di negara dunia ketiga tuh kayak AFrito Selatan Qatar tu kadang-kadang Transform area gue rasa kayak kayak, apa ya kayak ada sentimen rasialnya gitu negara negara yang emang punya kultur sepak bolanya yang yang kental gitu itu kayak merasa kalau ah ini pasti nih kalau penyelenggaranya dari dunia ketiga nih kayak Afrika Selatan atau Qatar nih pasti ada yang ada yang kurang nih kalau gua ngerasa sih kayak kayak gua pernah pernah baca beberapa pini di Twitter kayak jadi jurnalis-jurnalis seluar itu motret kalau misalkan euphoria-euphoria yang ada di Qatar itu sebenarnya pakai buzzer jadi warga lokal supaya bikin rame ya kalau menurut gua ya saksa aja sih namanya namanya penduduk namanya warga negara-negara kan di tuan rumah pilihan dunia kan wajar aja euphoria tapi kadang-kadang suka di di mispersepsi aja sama yang lain-lain lah dari media juga kemarin kan sempat apa ya memberitakan kalau Qatar ini didemo sama ya beberapa supporter dari negara lain yang kemarin aku lihat itu dari Jerman dikritik karena apa dalam pembangunan stadion itu memakan banyak sekali korban jiwa juga karena kan termasuknya Qatar itu sangat ekspres dalam menyiapkan pilihan dunia ini ya emang-emang apa isu-isu yang paling sering di blow up media emang ya paling isu tentang apa namanya hakat pekerja yang menyebabkan dalam pembangunan masalahnya Qatar itu kan ya bener tadi ekspres karena dia membangun ulang atau enggak membangun stadionya bukan jadi merenovat bukan merenovat semua waktu yang singkat otomatiskan kadang-kadang keselamatan pekerja yang membangunnya itu kadang-kadang kurang diperhatikan kan dan kebetulan kejadianlah banyak korban itu isu pertama isu kedua itu LGBT kalau gua ini melihat rata-rata tuh kampanye-kampanye di Qatar tuh kayak misalkan nggak boleh pakai ban pelangi terus juga nggak boleh apa namanya tribun laki-laki sama perempuan tuh ada wacana buat dipisah terus juga nggak boleh ada ada bir dan alkohol itu kan justru itu yang muncul gitu bukan jari-bukan dari keseruan sepakbolanya ya Oke makanya sebulan jangan sebulan seminggu seminggu sebelum partai pembuka aja sekarang adem-adem aja gitu ya adem-adem ya kita ini apa syuting sekarang pun menjelang berapa hari kurang dari seminggu aja euforia piala dunianya tuh kerasa kurang emang Hai hambar-hambar ya ini kayak kayak bukan-bukan event 4 tahunan sekali gitu Iya bukan event 4 tahunan sekali dan bahkan mungkin kebanyakan pecinta sepakbola juga lebih menyayangkan aduh kenapa liganya malah tertunda gitu kan padahal lagi seru-serunya biasanya gitu ini kalau apa akibat di pertengahan musim Halo 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 Oke Oke itu sedikit perkenalan dengan tuan rumahnya dulu kita langsung masuk aja ke pembahasan pemetaan apa ya kekuatan dari masing-masing squad dari peserta Piala Piala dunia kita mulai dari grup A dulu ya Pem yang apa ada tuan rumahnya Qatar kemudian penghuni lainnya ada Ecuador Senegal dan Belanda kita bahas dari mana dulu nih Pem Hai kayaknya gue mau ke tadi Qatar kini udah ya ya gue mau ke Senegal Oke Senegal salah satu peserta tim dari Afrika Hai bintang utamanya Sadio Mane gimana Pem bisa ikut apa enggak kan kabarnya cedera juga Sadio Mane sebenarnya kalau pertandingan terakhir Bayern sih dia kan ditarik keluar itu di menit 20 kalau dari dokter-dokter Bayern sih dia udah udah diponis nggak bisa ikut piala dunia cuman nggak lama dari situ Senegal ngomongin squad piala dunia dan ternyata ada Mane konfirmasi lagi Mane nggak bakal main di partai pembuka pertama kalau ngasih lo di Belanda ya cuman 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 kalau melihat squad-squad yang ada itu meskipun Mane pasti kan impactnya besar banget ya Mane negara Mane kita tahulah kapasitasnya seperti apa cuman kadang-kadang kalau emang dipaksakan juga nggak bagus buat mainnya dan buat mainnya kalau gua lihat kayaknya masih bisa masih ada nama-nama kayak siapa yang bisa kalau mengganti perannya Mane sih udah tapi kayaknya bisa menjadi tempuan lah ada Ismail Lazar ada oh iya main di Watford main di Watford ya yang pernah Bobol gawang MU itu ya yang pernah bingung-bingung tersebut juga di keeper ada Edward ini dan terus di belakang Oke Kalidu kali Bali terus juga ada ada siapa Idrissa Gueye juga ya pemain yang sempet bersinar di Leicester eh ya Leicester enggak di Everton Everton Oh iya perut itu ikan juga Senegal kan statusnya kan juara piala tidak ada-ada apa semangat-semangat buat berbuat banyaklah meskipun ya meskipun mungkin di tiga matchday mungkin cuman satu mesd mungkin yang bisa diperkuatan siapa yang tahu kan namanya juga sepak bola iya bola itu bundar katanya orang Oke itu jadi dari kekuatan Senegal walaupun Mane masih diragukan buat ketampil tapi dia tetap menjadi sosok yang penting ya di timnya entah walaupun apa di dalam lapangan mungkin nggak bisa tapi di luar lapangannya terutama mental mungkin ya bagi pemain-pemain Senegal yang lain eh cukup berpengaruh Oke selanjutnya mau bahas yang mana puh Belanda apa Belanda atau Ecuador Belanda Belanda ya kalau kalau Ecuador kayaknya Ecuador tuh di zona apa konmebolnya aja tuh emang cuma kayak lolos beruntung kayak kayak mungkin Ecuador tuh dari kalau gua lihat dari 2000 berapa ya 2014-2018 itu kayak misalkan partisipan yang kadang-kadang dipasih cuman udah lolos grup aja tuh udah ini gitu loh udah alhamdulillah gitu jadi kayak partisipan yang buat peramaikan aja gitu prestasi Ecuador juga kalau dari tahun ke tahun kayaknya Statenan aja sih yang bisa disorot tuh siapa NR Valencia tuh ya kan trackernya terus juga siapa Estufinan itu Estufinan main bagus di Brighton sekarang punya di Pilar Real Terus kalau buat Belanda Belanda nih agak unik nih Belanda pertama eh Belanda Bintung keeper itu gua lupa dapat itunya apa namanya keepernya namanya bisa disebut kali Oke buat keeper Belanda itu itu ada pasfir keepernya ayak unik yang baru tua tua tuh 38 tahun kalau nggak salah dia baru direkrut ayak semusim ini juga buat gantiin si Onana yang pindah ke Inter Milan kalau Belanda itu sebenarnya istru yang berpotensi buat mengejutkan tuh sebenarnya Belanda sih karena orang-orang kita harus akuilah dari 2014 prime-nya Belanda karena bisa sampai final tapi setelah itu kan ya yang lawan Spanyol itu 2014 sampai semifinal kalah sama Argentina 2010 setelah itu kan kayak ia nurun-nurun sempat nggak lolos Euro juga kalau nggak salah deh ya nggak lolos Euro sama kemarin Piala dunia 2018 nggak lolos ya justru momentum-nya dari karena nggak lolos kemudiannya itu jadi naik apalagi pelatihnya ini kan pelatih udah kawakan banget Louis Fanta ah ya Louis Fanta dari umat ringnya justru eh campuran antara pemain senior sama junior yang baru-baru Oh udah pasti Oh udah pasti dari back aja kita udah ketahuan Vandai the lake sama the fry kebastin pasti jadi jadi yang terlalu kama terus Benjel Dumfries terus Tyrell Malaysia itu tuh justru bagus banget terus juga di tengah ada leong terus eh apa ada kelasen juga yang senior ada kelas dipanggil lagi yang player to watch nya banget justru menurut gua ada tiga itu siapa aja gun-gun copminers yang main jatelantah tuh ah ya tungkol Miners sama Savi Simon di PSP ya oh iya Godi nggak pokok kalau nggak sabu di PSP juga deh Goya Gopo Savi Simon itu dulunya lama siya ya pem iya dunia lama siya terus dijual ke PSG di PSG di dipinjemin atau dijual lagi ke PSP statusnya tapi sekarang lagi bagus lagi-bagus ya dia di PSV simos ini itu tiga namanya itu tuh yang jadi apa player to watch kalau mungkin siapa depai di Yona juga kalau siapa strikernya tuh ada Vincent Johnson sama Luke de Jong yang senior tuh terus juga ada berguain Raya ada berkuai sama wegros wegros tapi kalau prediksi gua kayaknya tetap Belanda masih tetap jadinya juara grup terus Senegal mungkin di nomor duanya Iya Oke berarti kayak tuan rumah Qatar cuma hanya sekedar tuan rumah ya enggak bakal enggak bakal ada kejutan ya kalau buat grup A ini udah 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 keprediksi deh ya bisa di kalau hitung-hitungan di atas kertas kayaknya Belanda yang jadi juara grup kemudian runner-up nya Senegal berarti ya oke oke itu untuk grup A kita langsung aja bahas di grup selanjutnya itu grup B penghuninya ada Inggris Iran Amerika Serikat dan Wales yang menarik perhatian yang mana Oh yang paling biasa aja dulu dari kayaknya Hai Iran dulu deh kayaknya nah iran kalau boleh tiran tuh spesialisasinya kalau boleh bukan di sepakbola bukan di sepakbola kayaknya mereka justru lebih tampil Oh apa tampil bagus justru di futsalnya ya kalau buat sepakbola nya ya biasa-biasa aja gitu cuma cuma tim kuat Asia aja paling ya levelnya Iya kalau untuk bela dunia mungkin masih di bawah standarnya Jepang sama-sama Korea Selatan Oke kalau di futsal paling jago kalau di futsal paling jago latih dinas kita futsal aja kan ngapainnya dari Iran dari Iran dan beberapa pemain Iran pun ya pernah main di ini ya Liga Pro nya futsal kalau Indo terus yang kedua ada walses itu oke oke dari komposisi sportnya sih kayaknya masih sudah Hai sisa-sisa-sisa-sisa-sisa-sisa-sisa 2016 di euro 2016 dia kan bisa sampai perempat final kalau nggak nggak salah belgia kalau nggak salah nah gua masih nemuin nama-nama kayak Aaron Ramsey terus Jared Bell terus Joe Allen masih nemu-nemu kayak gitu kayaknya kalau gue liat sih kalau gue prediksi kayaknya Wallace agak agak sulit sih untuk bisa lolos masalahnya justru masalahnya karena bukan Inggris justru masalahnya ada di Amerika Amerika karena Amerika kalau gue liat justru sekarang lagi golden generation meskipun Pulisic yang ibaratnya pionirnya membawa Amerika Serikat ibaratnya itu sebagai kapten Amerikanya itu justru udah nggak di usia yang matang gitu justru itu Amerika sekarang lagi bagus karena banyak-banyak-banyak banget pemain-pemain muda yang main di Liga top Eropa kayak misalkan sebut aja kayak Pulisic udah pasti Giovanni Reina udah pasti terus di tengah juga ada siapa Western McKinney itu dari Juve Western McKinney dipanggil juga itu yang udah udah kita tahu bareng terus juga Oh apa ada tuh Brandon Aronson yang main di Leeds United itu juga bagus juga terus Yunus Musa main di Valencia terus Maturnar itu kalau nggak salah dibeli Arsenal deh sekarang cuman lagi dipinjemin Oh dipinjemin ya Oke jadi kejutannya di grup B ini bakal Amerika ya justru-justru gua menarik gua menunggu banget di Amerika apalagi Amerika lawan Iran tuh pasti sejarah banget itu Oh ya tadi juga sempet nih sebelum siaran ini ada cuplikan katanya kalau dari Piala Dunia segi politik itu yang ditunggu-tunggu pertandingan Amerika Serikat lawan Iran pasti itu tensi di luar lapangan lebih panas daripada di dalam lapangan iya tuh menarik itu nanti kita tunggu nah kalau nah ini tim yang kemungkinan akan menjadi juara grup di grup B Inggris gimana apa kayaknya kalau untuk juara grup masih bisa cuman nggak bisa melaju jauh tapi kalau kalau buat coming up kayaknya agak jauh ya Wah kenapa alasannya soalnya justru waktu justru penampilan Inggris pas di Euro 2020 2020 sama sekarang apa dari kualifikasi ya justru lebih menurut gua lebih konsisten kenapa lebih konsisten karena meskipun tiga partai Euro 2020 itu pas-pas kenokot mainnya di home mulu di Wembley iya tapi terlepas dari itu performa tim nasi Inggris itu justru tolin kayak kayak ibaratnya Garrett Southgate itu di Piala Dunia 2018 itu dia baru baru apa namanya baru bikin fondasinya nah hasilnya tuh ada di Euro cuman 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 yang yang jadi masalah kalau kalau menurut gua ya kenapa Inggris gagal di Euro 2020 hmm justru karena dia main di Wembley Oh jadi mungkin ada tekanan dari publik sendiri mentalnya yang nggak kuat atau gimana itu tekanan dari tekanan udah pasti eh eh mau apa over confidence Oh over confidence makanya makanya justru habis waktu itu habis look show golin tuh justru Inggris malah defense gitu Oh iya Hai kelihatan banget kayak instruksinya soalnya tuh ya udah cetak bol duluan habis itu langsung deh kita pertahankan ya gimana enggak gitu kan siapa sih yang nggak mau terakhir kali juara level internasional 1966 terus pengen juara lagi di rumah sendiri siapa yang nggak mau gitu kan Iya ya masuk akal kalau juga kalau Soviet bisa namanya instruksiin cetak bol sempet abis itu kita defense cuman masalahnya Inggris itu kan bukan tim defense ya Nah itu cuman masalah itu tim defense dan yang dilawan itu tim defense yang kebetulan sekarang lagi mode nyerang gitu hahaha sekarang ngejar ketinggalan itu ya habis golnya look show kalau itu balik lagi ke bahasan Inggris yang sekarang nah justru prime-nya Inggris di juru 2020 kalau emang eh bukan Italia aja lawannya mungkin ya udah udah bisa juara itu juga kan hampir ya hampir juara banget kan karena ya em udah fase adu penalti tapi kalau dari sekuatnya ini emang kebanyakan masih sekuat peninggalan dari Piala Dunia 2018 sama Euro 2020 ya kayak di keeper aja praktis terus pickford masih jadi pilihan utama kayak penampilan Nick pop sama Ramsdale makin menanjak tapi kayaknya Southgate tetap bakal masang pitfo apa pickford yang utama nomor satunya terus kalau di barisan defender praktis semua nama-lama cuma ada Connor Cody sama Ben White aja yang menghiasi lini belakang sisanya ada Walker Showstone Meguiar Trippie Dyer sama THA cuman yang yang aneh dari Southgate tuh udah habis pikir kenapa dia lebih milih nanggung megwayat daripada Tomor Tomor itu jago banget ya ya kalau dari apa namanya dari media kan Southgate itu selalu bela Meguiar juga kan setiap kali Meguiar terkena masalah ketika penampilannya sedang menurun di MU lah yang kita tahu kadang beberapa match itu dia udah kayak kehilangan arah gitu ya udah terus gimana yang yang justru yang paling menarik dari Inggris sekarang justru gua pengen lihat Bellingham main sama Declan Rice di tengah di tengah di tengah EUR 2022 kan double pivotnya itu Declan Rice sama Calvin Phillips tuh gua pengen lihat kayak Declan Rice sama Calvin Phillips terus dia nyokong Mason Mount biasanya Mason Mount itu kan gelandang serang dan serang ya taking berfield gua paling-paling-paling paling nanti itu Bellingham karena karena mungkin kalau di depan mungkin udah part kalau menurut gua formasi tiga striker Inggris yang paling apa yang paling ideal menurut gua di striker udah pasti Hurricane terus di kanan mungkin Bukayo Saka karena harusnya lagi sampai lagi on fire on fire oh ya kalau nggak salah belum pernah kalah ya Oh udah udah kalah sekali sama MU Oh iya kalah sama tapi selain itu menang terus Hai 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 terus di kanan Foden yang paling 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 menurut gua yang ideal ya ya karena tim Foden gua lihat prospeknya dari misi malu sekarang tuh nih anak nih mainnya makin jago-makin jago ya ketambahan ada manusia nggak ada obat terlingalan kan jadi manusia robot ya makin ini aja makin mateng ya makin terasa oke oke tapi kalau di kelas ke kelas kayaknya gue megang Inggris sama Amerika sih yang lawas ke password oke iya satu lagi nih sebelum ketinggalan apa Sancho nggak dipanggil keputusan yang tepat atau enggak pem menurutmu kalau kalau menurut gua tepat karena kalau kalau gua pribadi lebih milih password daripada Sancho karena password itu menurut gua lebih fleksibel iya dipasangkan di striker ah bisa juga di winger karena slot yang sekarang harusnya buat Sancho itu diisi sama kalau milson kalau milson kalau milson lagi gacor-gacor yang lagi gila-gilanya lagi jadi menurut gua kalau kalau misalkan gantinya kalau milson berdua it's ok kalau misalkan harus mengganti antara Rashford sterling atau bahkan grilis agak kurang berarti Sancho kalau menurut gua kayaknya gua tuh bingung dimana bagusnya grilis sampai harus dihargain seratus juta cuman gua nggak ngerti apa dia itu emang skillful emang hoki aja gitu kayak gilisih terus langsung langsung dapet tim yang emang tak pakem bermainnya itu setiap pertandingan sama gitu dengan dapet tim yang pakem yang mainnya udah anjeng itu justru membantu dia yang tadinya yang nggak punya orientasi jadi punya orientasi gitu kan beda kalau misalkan tim yang pemain yang barat dapet tim masih menjana menurut kan dia harus bekerja keras saya dia harus melatih visinya dia dia harus melatih konsepnya dia tapi dengan tim yang udah punya segalanya efek dirilis punya potensi buat meningkatin apa kemampuan dia oke berarti ini untuk grup B ya kemungkinan Inggris didampingi oleh Amerika Serikat ya hmm kalau semua oke menarik oke kita lanjut nah di grup C nih ada negara idolanya Mas Pem Pem Argentina kemudian ada Arab Saudi ada Meksiko dan juga Polandia oke bahas dari yang mana dulu nih Pem dari yang kalau Saudi Arabia kayaknya gua no comment gua nggak ngerti juga sih sepak bola sepak bola Arab ya minim minim data ya istilahnya ini hahaha mungkin ke Meksiko kalau Meksiko gua lihat kayaknya Meksiko udah bukan biasanya Meksiko di biaya dunia gitu kalau kita kurutin dia levelnya kuda hitam kuda hitam ya tapi kalau misalkan gua lihat sekarang kayaknya kayaknya gua nggak masukin list kuda hitam karena list kuda hitam versi gua Amerika sama Denmark itu itu dua titik layak banget ditunggu sih kalau buat Meksiko sebenarnya ya masih masih materi ini masih masih pemain lama juga Ochoa masih ada Hefno Carrera masih ada terus juga Raul Jimenez masih ada cuman Cicato doang nih yang nggak tahu ini kemana nih sekarang itu biasanya kan pelangganan dipanggil hmm cuman ada juga nama-nama menari yang bisa jadi spotlight kayak Irving Lozano ya Irving Lozano ya Irving Lozano yang di edisi 2018 kemarin bikin kejutan juga the polling ke Gawang Neuer ya iya yang ke Gawang Jerman itu yang serangan balik cepat luar biasa ada nah apa namanya Enson Alvarez itu juga jadi pemain yang komoditi panas juga nih di Ayang terus ada siapa Andres Guardadu juga masih dibawa Andres Guardadu masih ya yang menarik sih empat ada empat pemain yang di Piala Dunia Qatar ini jadi Piala Dunia yang kelima yang pernah dia ikutin dua itu Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi dua lagi pemain pemain Meksiko yaitu Guardadu sama Ochoa Ochoa Guardadu sama Ochoa tuh udah main dari Piala Dunia gimana Jerman 2006 iya Jerman 2006 tuh dia udah main makanya udah udah legend banget dia iya ini kayak Ochoa ini iya termasuknya iya memang setiap kali penampilannya di Piala Dunia itu dia bagus tapi ya apa sih namanya menghambat regenerasi ya hehehe hehehe sama halnya kayak yang keeper senior yang sampai sekarang masih tampil ini keeper Uruguay di Musrela oh Muslera iya ya Muslera juga kan itu salah satu yang senior tapi belum lima kali ya berarti ya belum 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 4 kali mungkin Muslera dari 2010 ya sama kayak Suhares sama Kapani juga dari 2010 oke berarti ini untuk Meksiko eh kemungkinan di edisi kali ini nggak bakalan bikin kejutan lagi ya hmm kayaknya sih apa materinya materi materinya sama usia pemain kan pasti bakal bertambah susah jaga konsisten iya jaga konsisten ditambah lagi ini penghuni grup C selain Argentina yang mungkin bakal jadi pemuncak grup ada Polandia sini yang bakal jadi penghalang terbesarnya Meksiko iya justru yang paling menarik dari grup C itu pertarungan siapa yang bakal nemenin Argentina ke pasal knockout gitu hmm itu gitu karena Polandia justru ya mungkin materinya sama banyak orang senior khusus 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 kirkowiak gitu itu kan udah nama-nama nama-nama sudah pasti bakal ada gitu setiap Polandia main main justru pertarungannya yang paling perlu justru jadi itu Meksiko sama Polandia justru kayaknya match paling match paling menarik ini justru Meksiko Polandia buat ini ya perebutan yang nemenin Argentina berarti kalau Argentina justru kalau subjektif gue gue pengennya Messi menang Piala Dunia cuman kadang-kadang kan kita tahu kan apa namanya atmosfer Piala Dunia kan kadang-kadang bisa ditebak juga cuman Argentina masalahnya pertimbang yang terakhir kali dia apa namanya main di Piala Dunia 2018 itu bener-bener ancuran-ancuran banget Argentina pelatihnya Sam Pauli juga kayak nggak bisa nge-plan sama tim terus juga materi pemainnya apa namanya udah udah nggak ngerti lagi sih kayak gimana Argentina 2018 tuh bener-bener bisa lolos ke fase knockout aja tuh sebelum di diajari main bola sama Price sama Price kok ya udah kan daripada kayak gini mendingan Argentina nggak usah pokok saja cuman dia Argentina datang ke Qatar statusnya juara Kota Amerika terus juga sekarang pelatihnya siapa sih Argentina Lionel Scaloni orang Argentina juga asli apa dari mana asli Argentina kalau formasinya Argentina main berapa 433 apa 434 sebenernya kalau misalkan di di lapangan justru Argentina itu 4231 cuman formasi awalnya itu justru 442 biasanya apa justru Messi kalau dilihat dari formasi awal justru dia striker sama Lotaro tapi di kenyataannya dia false 9 iya justru dia false 9 di belakang Lotaro kiri tangannya belasanya siapa Loselso terus sama si Di Maria tapi kan sekarang Loselso cedera tuh cedera ya nggak dipanggil ya terus juga ini pasti bakalan motivasi banget buat Messi karena last dance pasti nih last dance Messi ya di kalau di edisi selanjutnya berarti umurnya berapa 40 berapa ya wah apa sih Messi tuh 87 18 9 7 13 39 tahun berarti kalau di selanjutnya berat kayaknya ini berarti striker nomor 9-nya Lautaro ya justru iya striker nomor 9-nya Lautaro ya berarti kanan kirinya siapa di Maria di Maria sama Joaquin Korea atau Dybala dipaksa main di pinggir biasanya kalau dulu pas Copa Amerika itu kan Loselso tapi biasanya kadang suka Apu Gomez kadang Nicolas Gonzalez yang main di Fiorentina saya suka dia yang paling menarik dari Argentina itu kuatnya komplit banget terutama upgrade di defender sama keeper justru keeper kalau mau gue keeper itu Emiliano Martinez itu udah dateng di saat waktu yang tepat kayak Argentina dari 2014 2018 itu keepernya gak jelas semua Sergio Romero gak jelas berarti pem setnya Romer Armani 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 tapi dipanggil lagi loh ini iya Armani Armani lagi kayak defender kayak ini tuh siapa Petzl apa Armani itu siapa siapa aku suka Scott Argentina banyak yang lupa nih mungkin Oh terus kayak Potamendi dipanggil Potamendi dipanggil dipanggil mungkin nanti defender utamanya duetnya Christian Romero sama Richard Martinez ya kemungkinan upgrade di hotspot sama terus juga Lisandro Martinez nanti main main kesetengahnya Ten Hag iya sampai dibawa ke MU juga sekarang setara postur kalau buat apa namanya defender nggak umum tapi coba lihat Kanavaro Kanavaro juga nggak terlalu tinggi tapi jadi pilihan utama terus abis itu seru nama-nama yang paling player to watch banget tuh justru gua Julian Alvarez the city terus juga meskipun jadi lapisnya Alan cuman kalau dia dimainin apa main main bagus ya terus sama ini nih Alexis McAllister itu kocak juga nih sebenarnya ini bukan Argentina banget nggak ada orang Argentina Alexis McAllister dari namanya Inggris banget kayaknya banget karena bapaknya dari Inggris oh berarti dia ini pertumpahan darah Malfinas dia mainnya sekarang juga di Inggris di Brighton yang justru itu yang yang menarik karena apa namanya justru Argentina sekarang kuat apa sekuat tengahnya tuh bagus banget bagus banget ya The Paul terus juga Alim McAllister Paredes terus juga ada Guido Rodriguez itu juga udah bagus banget gitu jadi kalau buat prediksi akhirnya ingin sih menurut gua Polandia yang bakal teman-teman ke hasil ini si tadi kalau lu kan menyinggung Julian Alvarez nih sebelum main di City itu si Alvarez main dimana di River Plate dari River Plate langsung di ini langsung direkrut City ya pantes cukup ibaratnya apa ya masih asing nih tiba-tiba kok muncul jadi pelapisnya Haaland gitu loh di City oh dari River Plate ternyata oke oke cuman yang apa yang jadi perdemasan tuh kenapa waksin Korea dipanggil di Inter juga jadi cadangan iya supersar justru kenapa banyak penyakit kenapa Giovanni Simeone Dinapoli kenapa nggak dipanggil lagi gacor juga ya iya Dinapoli kan bagus juga walaupun lapisnya Osinhen itu doang sih kayak kalau ada yang mau diswap satu berarti Korea diganti sama Simeone iya kalau kalau yang lainnya aman lah teman ya termasuk Dibala bu anu pem kalau Dibala Dibala sih kalau menurut gue secara kualitas ya yang gue yang yang gue ini takutin dia kan baru sembuh cedera ya tapi kemarin sebelum jeda Piala Dunia kan waktu Roma lawan apa itu dia sempat main juga kan men Dibala tuh kartu trufnya Argentina lah kalau misalnya memang tidak tidak kadang-kadang butuh pemain yang bisa berubah situasi di lapangan dari Dibala punya kemampuan itu sih ya termasuknya gue juga cukup kecewa dengan manajemen Juventus yang enggak memperpanjang Dibala itu sampai Sampai apa ya sampai Dibala nya sendiri tuh ketika di match terakhir tuh sampai nangis-nangis loh pamitan sama rekan setimnya manajemen Juve wah ya bobrok lah nggak tahu ya harus diganti presidennya kali pertama mungkin untung pindahnya ke Inter ya kalau ke Inter ya nah itu pokoknya semenjak semenjak si siapa tuh Giuseppe Marota pindah ke Inter dari pemilihan pemain keputusan memperpanjang kontrak atau enggak tuh ya jadi jelek aja dan ditambah permainannya Allegri yang makin nggak jelas di situ oke kita lanjut lagi pembahasannya di grup D ada Perancis Australia Denmark dan Tunisia nah ini tadi ada satu tim yang udah disebut sama Mas Pem Pem juga ini Denmark yang katanya menjadi salah satu kuda hitam di Piala Dunia Qatar ini kemungkinan nah diperkirakan ini pembahasannya mau Denmark dulu atau mau yang lain dulu nih terus 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 Australia kayaknya bahwa Tunisia mungkin bakal jadi apa perihah aja terus ke Australia juga mungkin ya partisipan yang yang apa ya yang rumpu poin aja paling Perancis terus gue pengen ke Denmark dulu deh apa Denmark yang tadi gue udah simple single justru yang paling berpolluan besar jadi kita hitam menurut gue Denmark juga keren dari 2020 tahun kita setelah tahun itu ring itu juga gue gue makin konkret dari depan sampai belakang tuh banyak banget pemain-pemain yang yang lagi di usia matang kenderung muda sih itu juga akuran lah sekuatnya antara senior sama junior sport elaman sekuatnya juga bagus juga juga Denmark itu kolektif banget sih paling menurut gue kayak kayak apa namanya benar-benar dia itu kerjasamanya kelihatan banget gitu kayak main bola itu benar-benar satu kesatuan banget gitu terus juga Denmark ini meskipun masih ada pemain-pemain seperti Michael Kier Hoiberg Ericsson tapi ada juga ada pemain-pemain yang lagi di usia matang kayak Heimberg Papastilani Amsgar Jessica Lindstrom tuh yang kemarin banyak di golin di Camp Nou waktu perempat final hero paling dia kan main di Frankfurt Denmark waktu lo bakal jadi bicara banyak terus kalau Perancis sebenernya kalau objektif kayaknya Perancis materi pemainnya yang paling banyak dirugikan sih karena sebelum sebelum piala dinam mau mau main tuh gak ada kabar oba kantet terus dipastikan udah dipastikan gak bakal main ya terus sekarang kayak Kumpus sama IPNB kayak buat Perancis kalau boleh gue bilang itu drop down grade-nya parah banget itu penurunan kualitasnya bukan bukan meragukannya sekarang tapi kalau dibandingkan dengan squad juara itu jauh jauh dari kata solid ditambah lagi apa poin plusnya Benzema balik lagi tapi poin poin jeleknya yang pertama itu cedera dan cederanya itu gak tanggung-tanggung gitu loh maksudnya banyak ya hahaha dua-dua pemain penting kombah sama kantek terus habis itu penurunan performa jelas banget ada di diri Griezmann sama enggak 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 atau dembele cirut justru oh justru BAPE bukan penurunan apa nama itu dari 222 sampai sekarang penurunannya perasaan kalau itu peningkatan skill tapi peningkatan ego jadi BAPE kalau di 2012 BAPE itu ibaratnya masih bukan siapa-siapa begitu dapet di dalam dunia sekarang dia udah merasa superstar bisa enggak dia ngeblend sama tim di dalamnya itu ada senior Benzema ada Jiru ada Joris pasti enggak mudah apalagi BAPE lagi di usia mata patang terus Perancis ini yang menarik bisa enggak dia matahin kutukan juara dunia juara dunia lolos dari fase grup ya kalau pukul 2 kayaknya terpecahkan sih di Perancis kalau kalau hitung-hitungan di atas kertas ya kalau tahu nih kalau di lapangan masalahnya jangan berpotensi bisa bikin kejutan kalau Indonesia sama Australia kayaknya perbedaan kualitasnya terlalu jauh mungkin kalau Indonesia diganti ke Ruasia mungkin jadi lebih menarik tapi dari ya ini masih bahas sesunan squad ya dan tadi kaitannya sama kutukan juara dunia yang enggak lolos fase grup dari midfielder sendiri cuma bawa lima nih ada Gendozi Chouameni Rabiot Veretot sama Kamavinga tadi dua yang utama kan udah enggak dibawa udah hilang ada Pogba sama Conte ditambah lagi di depan ya praktis semuanya nama lama cuma baliknya Benzema Benzema juga termasuknya lama yang baru cuma ada Markus Turam ini kan sekarang mainnya di masih di mana Renai atau di apa Oh iya Mucon Belabah enggak eh perannya kemungkinan cuma jadi pahat baku cadangan ya ini enggak mungkin muncul kayak Mungkin Yesyang kayaknya bakalan lebih Mungkin Desyang kayaknya lebih banyak panggil striker karena mungkin dia lebih banyak butuh winger sama striker karena dia mungkin piling gua bakal main di formasi 4-2-3-1 karena disitu ada Rabiot atau enggak Chouameni 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 biasanya dimatih terus sama-sama 3-3 kalau main barang biasanya dia jadi double terus juga mungkin yang praktis yang apa masalahnya komposisi gelandang itu gelandang di Perancis itu justru dia gelandang tengah dan gelandang bertahan gelandang yang tipenya menerang itu praktis cuman ferret 2-2 yang lain itu kayak Guindozi terus kayak Rabiot Kamavinga sama Chouameni box-to-box ya berarti ya box-to-box meskipun ya Rabiot ini juga maksudnya punya punya naluri serang naluri serang cuman tipe naturalnya kan box-to-box mungkin mungkin bakalan jadi ialah dunia yang penuh ambisi buat membuktikan diri kalau misalnya levelnya udah sebut oke menarik untuk ditunggu di grup D ini apakah juara bertahan Perancis bisa mematahkan kutukan juara dunianya selesai ya sebut mematahkan kutun saadah mengatahkan tempat mong-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. Terima kasih.